Bapak-Ibu Guru Hebat yang ada di BCT Bajlima Jatim. Saya Lukman Hakim dari SMKN 1 Soko sebagai host pada sesi ke-10. Nanti akan bersama saya juga, Bapak-Ibu Wahyuni sebagai moderator dari SDN Iki Manjar Gersik dan presenter bersama Pak Zaki Abdul Wahid yang nanti akan menjelaskan, berdiskusi, berbagi dengan kita dengan judul berkenalan dengan kod.org. Tanpa banyak kata, tanpa banyak kata, langsung saya lempar ke Bu Wahyuni. Terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan saya, Wahyuni, dari SMKN 1 Soko sebagai moderator. Pak Tengah-Ibu Pak Zaki Abdul Wahid dari SDN Iki Manjar Gersik. Namun, untuk Pak Zaki, saya persilapan untuk memapalkan materinya. Untuk semua, saya ingatkan tempat ini, yang ingin menyalang, menyimpan-menyimpan, tinggal berpanah merah, agar tidak mengganggu jalannya penyakian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang hebat, saya sudah diberi kesempatan untuk menjadi presenter dan memberi materi pada sesi 10 hari ini, 22 Agustus 2019. Sebelumnya, saya minta maaf dulu ya, Bapak-Ibu, karena nanti mungkin dalam berbahasa Indonesia-nya kurang baik, karena memang saya kecilnya bukan dari, belum di sini, lahirnya. Saya lahirnya di luar. Nanti bahasanya agak sangat kacau, tapi insya Allah dapat memahami isi materi yang akan saya sampaikan, yaitu kenalan dengan kode.org. Oke. Sejarah kode.org itu, sejarah kode.org itu sebagaimana yang ditampilkan di Wikipedia, bahwa ada dua orang Amerika yang keturunan Iran, dan mereka adalah bersaudara yang sebut satunya yang namanya Hadi Patovi, yang satunya namanya Ali Patovi. Mereka berdua ini membuat sebuah situs yang non-profit, yang fokus dalam pemodaman komputer, atau yang sekarang disebut dengan ilmu komputer atau computer science. Halo. Computer science. Ini muncul karena pegalauan mereka bahwa ada yang disebut dengan darurat coding. Jadi darurat coding sebagaimana yang terang dalam komputer info.co.id mengatakan bahwa Indonesia darurat tenaga programmer. Jadi banyak yang tidak suka dengan pomograman komputman dan pomograman. Karena kedua kakak beradik ini, Hadi Patovi dan Ali Patovi, memenciptakan kode.org ini. Nah, kenapa satu, terkait dengan computer science yang sekarang menjadi penting. Lebih kepada bahasa pengkodean atau bahasa pemograman. Yang kedua adalah, ini adalah artikel yang dari kominfo yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah darurat tenaga programan. Yang ketiga, membangun sumber daya manusia mulai sekolah dasar untuk menghadapi kecangkat global keamanan 21. Ini muncul artikelnya oleh Joseph Gabriel tentang tren TEM. TEM ini kepanjangannya, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Nah, langsung saja saya akan menampilkan situs oto.rg. Pertama, masukkan situs itu akan ada dua pilihan. Jadi ada pilihan berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Nah, maka kita memilih bahasa Indonesia. Nah, di sini sebenarnya .co.rg ini adalah sebagai kursus online. yang diciptakan oleh dua saudara pahlofi tadi. Di sini ada empat link penting ya. Jadi ada link untuk kalau misalkan yang menggunakan website ini adalah siswa atau pendidik. Di sini ada jam kode. One hour kode atau jam kode ini adalah gerakan yang dilakukan oleh kedua pahlofi, kedua saudara ini untuk melestarikan koding atau budaya koding yang ada di Amerika. Jadi mereka menciptakan kode-kode tertentu untuk menciptakan pemrograman komputer atau disebut dengan computer science. Di sini dan seperti juga ada koding-koding untuk kita bisa menciptakan gerakan-gerakan dance. Sehingga kita bisa melihat dan menciptakan gerakan-gerakan dari sebuah kode. Oke, singkat aja langsung kita misalkan, kita anggap aja misalkan kita ini siswa. Kita klik di sini, maka di sini ada dasar-dasar ilmu komputer ada empat kursus ya. Mulai dari yang usianya empat tahun sampai ke lebih dari sepuluh tahun. Di sini contohnya misalkan kalau kursus satu ini pra-pembaca, maka akan diberikan materi-materi yang sekiranya tanpa ada koneksi komputer. Jadi diajarkan bagaimana contohnya di sini ada di sini juga kayak RPP, di sini bisa unduh RPP-nya. Nah di sini bisa unduh kegiatannya apa yang kaitannya dengan algoritma yang cocok untuk anak-anak yang masih berumur empat tahun. Seperti ini, contohnya menggunting panah dan panah, gunting-guntingan panah ini ditempel di kotak-kotak ini. Sebenarnya adalah bagaimana hewan ini bisa ke apel, maka dia butuh panah apa aja. Nah ini langkah-langkah inilah yang disebut dengan sintaks kalau dalam pemograman komputer. Dan ini membutuhkan logika berpikir, maka kode ini perlu untuk diajarkan ke anak-anak sehingga anak-anak terbiasa dengan pemikiran kritis atau yang sekarang lagi tren itu ya hots gitu. Selanjutnya ini mungkin yang kelas, masih kelas kursus satu ya. Ini saya singkat aja. Saya akan menjajah secara keseluruhan. Di sini ada jalur dua dan seterusnya dari umur enam, delapan, dan sepuluh. Dan seterusnya bisa di-klik dan dibuka. Bahkan di dalamnya juga tertera di sini ada pelajarannya. Bahkan ada RPP-nya bisa di-download dan di-bagikan ke anak-anak secara gratis. Karena ini memang situsnya ORG, jadi sebuah organisasi. Selanjutnya, seandainya kita ini sebagai pendidik ya. Apa yang kita bisa berikan kepada mereka. Di sini juga muncul menu-menu untuk pendidik. Sama dengan yang tadi, tapi di sini dibunculkan seperti apa yang kita harus sampaikan ke dalam. Langkah-langkah-langkah apa yang harus kita sampaikan ke anak-anak. Nah, jika misalkan di sekolah tertentu itu ada lab komputer. Dan anak-anak itu sudah senang dengan main game. Di sini juga sudah sediakan game, tapi game yang berpikir kritis. Jadi satu jam di sini kita satu jam kode. Nah, ini milih menu, misalkan yang lagi trend sekarang ini adalah Minecraft. Jadi kita buka di sini, misalkan Minecraft. Nah, anak-anak dikasih tantangan-tantangan, tiga tantangan ini untuk bermain, tapi dengan kode. Nah, kode yang ada di sini itu bentuknya seperti puzzle, seperti puzzle. Jadi diurutkan seperti puzzle. Jadi coba contohnya di sini. Nah, di sini ada, kita pilih siapa yang ingin jagoan kita mungkin, kita pilih perangkat Alex. Nah, di sini tambahkan perintah bergerak maju, kedua untuk mencapai domba. Nah, ini kan tujuannya kan ini untuk mencapai domba. Di sini anak-anak akan berpikir, ini berapa kotak ada di sini, ada satu. Satu, dua. Maka gerak majunya butuh dua. Nah, klik ini yang disebut dengan kodenya. Tapi kodenya itu masih berbentuk blok. Maka disebut, sekarang lagi trendnya itu ada bloks. Jadi kodenya belum bentuk blok-blok atau berbentuk puzzle-puzzle. Nah, jika ingin melihat bentuk aslinya dari kode itu adalah kita klik tampilkan kodenya. Nah, ini ada bahasanya. Nah, lahkan ini bisa mengajar blok berbasis pengkodian. Misalnya Harvard juga mengajarkan. Dan ini berbasis javascript. Seperti kalau Flash, itu juga menggunakan javascript. Oke, nah ini kalau saya akan tampilkan di sini. Jika ini dibentukkan dengan dalam bentuk kode, maka move forward, tutup kurung, dan titik komander. Oke, nah, di sini kita jalankan. Nah, tugas pertama sudah selesai. Lanjut, nanti ada tugas keduanya. Lanjutkan. Sampai seterusnya, saya sampai akhir sini. Nanti, jika sudah empat kali mereka sudah menyalakan tugas, nanti di akhirnya itu akan mendapatkan sertifikat dari kode.yrg. Nah, ini salah satu contoh. Satu jam mereka belajar pengkodean. Oke, ini kalau jika satu jam ini ada macam-macam ya. Ada hour of coach. Bahkan ada bagaimana kita membuat aplikasi dengan HP, misalkan di sini. Kita klik. Masukkan misalkan untuk anak kita umurnya 13 tahun, maka kita klik. Oke. Di sini. Kita lanjutkan. Nah, ini nanti ada tugas-tugas. Misalkan ini HP kita atau ini tampilan layarnya yang ada di HP dan tugasnya sekarang adalah membuat layar hijau. Maka kita klik ini, letakkan dalam sini, screen 1, screen 1, background. Kalau ini terlihatnya, kita kasih warna misalkan hijau. Nah, jika ditampilkan dalam bentuk text, maka ini adalah kodenya yang harus diketik. Kalau misalkan kita mempunyai contohnya kayak aplikasi seperti Note ya, yang khusus untuk kodean. Setelah itu kita jalankan, maka akan muncul warna hijau seperti ini. Dan seterusnya nanti tahap berikutnya, dan tahap berikutnya sampai tahap berikutnya akan menjadi lebih sulit dan lebih sulit. Di sini adalah tantangan untuk anak-anak berpikir secara kritis, sehingga membentuk semua programan yang bisa digunakan untuk mereka. Dan ini adalah fondasi untuk belajar ilmu komputer di O.RG. Nah, terakhir ada dance party. Nah, ini baru saya coba tadi dance party. Dance party ini di sini, contohnya kita mulai di sini. Ini ada puzzle satu ya. Ini ada videonya, bisa dilihat. Jadi, kapan-kapan dari sini kita isi umurnya, misalkan kita umurnya, maksudnya kita umurnya umurnya 15 di sini. Oke, nah. Di sini kita klik, kita letakkan di sini. Bentuk kode juga seperti ini. Nah, ini adalah pengkodeannya, dan ini benar-benar ciri khas bahasa JavaScript. Bahasa yang digunakan juga oleh Adobe Flash. Seperti yang kita misalkan membuat animasi di Adobe Flash dengan membuat game dan seterusnya itu. Oke. Maka nanti akan muncul. Coba kita jalankan. Oh ya, jangan lupa untuk memilih lagu yang ingin kita, misalkan kode play misalkan. Nanti gerakan ini, My First Dancer. Ya. Oke. Tengah. Kalau kita jalankan, maka akan muncul lagunya seperti ini. Oke, lanjutkan. Nah, ini akan dikasih lagi tantangan berikutnya yang nomor dua. Nah, ini adalah lagu yang sudah selesai. Ini secara keseluruhan atau singkat tentang kode.org ini. Nah, disini menarakan nanti anak-anak itu mempunyai pemikiran yang kritis. Jadi mereka itu tidak hanya menjadi penikmat game, atau penikmat musik, atau penikmat lainnya. Tapi mencoba mereka untuk berkreasi sesuatu sehingga kreasi itu juga dapat di-upload dan dinikmati oleh masyarakat luas. Seperti yang ada Rp22 juta. Nah, dibuat oleh anak-anak yang anggota dari kode.org ini. Seperti ini. Nah, jika ingin menjadi, dan mempunyai ke akun, memasukkan akun, dan selesai nanti kita akan menjadi peserta, atau menjadi pengguna dari kode.org, sehingga kita juga bisa mengupload proyek-proyek yang kita buat ke kode.org. Mungkin itu singkatnya tentang kode.org. Saya kembalikan ke moderator, mungkin ada pertanyaan atau bagaimana, silakan. Mereka maaf jika ada kurangnya, pada malam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Zaki, atas materi tentang kenalan dengan kode.org. Selanjutnya, saya persilahkan Bapak-Ibu untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Zaki. Selamat malam, Pak Zaki. Oke, Ibu Ahyuni, silakan. Saya, Ibu Andri, Pak. Oh, Ibu Andri, maaf ya. Maaf, tadi melihat pemaparan Pak Zaki, itu sepertinya memang ke depan itu kita menginginkan situasi kita itu bisa, apa ya, dalam pembelajarannya itu bisa berbasis komputer gitu, Pak ya. Coba yang ingin saya tanyakan, karena yang dipaparkan tadi itu hampir semuanya adalah anak barat. Ya, kira-kira model seperti ini itu kemungkinannya untuk bisa kita laksanakan di Indonesia. Ya, yang kita tahu bahwa berbagai macam keragaman itu ada misalnya, kan, visual, budayanya, ekonomi, dan sebagainya. Kira-kira kemungkinannya bagaimana, Pak, ke depan ini pembelajaran digunakan dengan berbasis komputer seperti ini. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Jadi, sebenarnya karena Code ORG ini masih berbasis web ya, jadi untuk menyambungkan ke aplikasiannya memang arahnya itu ke web. Jadi, anak-anak berjarnya di web. Tapi, sebenarnya yang di rohnya atau tujuan Code ORG ini mengarahkan anak-anak bahwa untuk menciptakan game itu sangatlah menyenangkan. Artinya, mereka bisa mengarahkan kayak sepertinya anak-anak sudah banyak yang main, misalkan tadi Minecraft. Mereka segera main saja, tapi di Code ORG ini mereka bisa menggunakan coding-coding tadi itu untuk menciptakan sebuah proyek. Nah, tujuan yang tidak ada kesulitan yang dihadapi ya, yang penting ada koneksi internet. Haktus internet. Nah, khusus untuk budaya-budaya orang-orang yang misalkan tidak guru-guru itu di-print, seperti tadi itu, FPP itu bisa di-print dan mereka diberikan. Anak itu mau berpikir kritis, artinya untuk mencapai sebuah tujuan itu harus ada langkah-langkah tertentu. Nah, langkah-langkah inilah yang membuat mereka harus berpikir. Model yang berpikir ini dan menalisa sesuatu permasalahan inilah yang tujuan utamanya Code ORG ini tercipta oleh kedua saudara-saudara. Karena mereka itu mempunyai ide ini karena melihat ketika Kita melihat tita Bill Gates. Eh, kok Bill Gates? Yang dari Apple itu Seperti ini Untuk bisa melestarika Ada lagi pertanyaan mungkin Bisa lihat Pertanyaan dari chat mungkin Agah, Pak mematahkan sekian pengewangan.org terapkan pada murid UKS SMP di Indonesia. Jadi ini langkah-langkahnya itu, pembelajaran itu dengan bahasa Inggris terutama ya. Jadi, tapi bahasa Inggris yang simple sebenarnya. Jadi, kayak start, if, bila, then, kemudian, seperti itu kalau bahasa pemrograman. Namun, ada salah satu program bagus sekali namanya Scratch yang mungkin akan saya sampaikan pada sesi berikutnya atau sesi lain. Di situ ada menu untuk merubah bahasa. Jadi, menu bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sehingga langkah-langkah atau codingnya itu sudah penuh full dengan berbahasa Indonesia. Nanti akan mungkin saya sampaikan pada sesi berikutnya pengenalan tentang pemrograman singkat atau pemrograman yang simple untuk anak-anak SD dan SMP. Namanya Scratch. Jadi, Scratch ini adalah program pemrograman simple dan beranimasi sehingga anak-anak itu dapat senang atau menyenangkan untuk membuat semua pemrograman sederhana. Nah, yang penting mereka mau berpikir kritis. Itu yang terpenting dari ini. Nah, kendalanya sih insya Allah tidak ada ya. Waktu saya mencoba untuk anak-anak, malah anak-anak senang. Karena memang di tempat kami itu ada lab komputer, jadi terkenalasi juga dengan internet. Kita sambungkan saja ke Code.org, mereka sudah bisa mengaplikaskan bahkan bisa mengeksplore sendiri. Karena saya saking mudahnya bahkan bisa berbahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi, yang diharapkan itu punya pikiran kritis ya Pak Zaki ya. Jadi, diharapkan lagi oleh Code.org ini mereka itu punya jiwa-jiwa untuk menjadi pembuat ya atau pencipta ya, bukan penikmat. Artinya kalau misalkan anak-anak sekarang ini menikmati game, kita bisa mengarahkan bahwa game itu sebenarnya dibuat. Jadi, mereka bisa buat game. Nah, nanti yang Scratch tadi itu, yang sesi berikutnya insya Allah, itu tentang cara membuat game sederhana dengan Scratch. dikasih studi kasus sederhana atau proyek sederhana untuk menciptakan game dengan berkelompok, mereka sudah begitu senang bahkan sampai ada 3, 4 kali atau 5 kali pertemuan untuk menyelesaikan satu tugas. Seperti itu. Itu, Pak Anwar yang pertanyaan-pertanyaan pertama. Yang kedua, Pak Zaki, ada lagi. Apakah muara pengaplikasian ini pada sistem Android yaitu di Playstore ataupun di Windows? Maka muara dari pengaplikasian ini pada sistem Android yaitu Playstore atau muaranya itu kalau misalkan yang Code.rg ini lebih ke arah Android. Jadi, lebih ke Playstore, bukan ke Windows. Karena di Android itu ada juga coding juga yang sifatnya juga seperti tadi ya, artinya pakai puzzle-puzzle seperti itu. Jadi, namanya itu Android Inventor Apps. Jadi, bentuknya seperti itu. Jadi, arahnya lebih ke Android atau Playstore. Oke, terima kasih. Itu jawaban yang kedua. Sekarang pertanyaan lagi juga dari Pak Anwar. Apakah tidak terlalu berat pada siswa usia anak-anak, Pak? Oke, insya Allah tidak terlalu berat. Karena saya sambungkan lagi ya ke ininya ya. Di sini ada materi. Jadi, di siswa sini ada materi bahkan materi kursus untuk usia 4 tahun atau pra-pembaca. Jadi, kalau anak SD misalkan umur 6 tahun plus ya membaca diperlukan maka dia menggunakan kursus yang jalur 2. Di kursus jalur 2 di sini ada materi-materi yang diberikan untuk anak-anak SD. Jadi, misalkan ada labirin di sini. Nah, ini sebenarnya mereka hanya bermain game saja sebenarnya. Tidak. Nah, di sini ada kayak apa ini namanya nih, angry bird misalkan. Nah, di sini ketika dijalankan untuk mencapai misalkan gambar musuhnya yang hijau ini, gerak maju ini tinggal diklik kayak puzzle gitu. Nah, ini diklik, dikasal, langsung dijalankan. Nah, ini kan menyenangkan. Tapi, kalau kita sebenarnya, apa namanya, kalau yang berpikir instant, maka tinggal ditarik aja yang burung, apa namanya ini, angry bird ke arah musuhnya. Nah, tinggal diklik, ditarik seperti ini. Itu pemikiran yang simple. Tapi, kalau misalkan pemikiran yang berdasarkan tujuan code.ark ini adalah dengan membaca sesuatu, maka ada literasinya. Diklik misalkan dan letakkan ini. Nah, di sini kita dijalankan dalam maju. Nah, ini adalah sebuah logika. Nah, di sini harus maju berapa kali, maka dia juga dipikir. Sebuah logika berapa kali, ya, dan seterusnya. Seperti itu. Masih yang empat tahun bisa ya, Pak. Empat tahun bahkan ada kok di sini. Di empat tahun itu ada pada siswa, siswa kursus satu ini yang empat tahun. Ini yang belum bisa baca ini. Ini ada jigsaw di sini. Ada drag, belajar untuk drag. Nah, di sini. Nah, ini belajar ini untuk empat tahun ini. Dengan klik. Misalkan ini ya, gambar ini ya. Tinggal diklik, diklik, diarahkan ke sini. Ini empat tahun nih. Nah, ini sudah berhasil ya. Lanjutkan. Misalkan seperti itu. Nah, ini kira-kira apa ya? Ini kok, ini ada yang setengah, ini harusnya disambungkan ke sini kali ya. Nah, ini ya berpikir kritisnya untuk anak empat tahun misalkan. Lanjutkan. Pertanyaan, jawaban tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Anggun Win, Pak. Jadi, beberapa bisa menggunakan kode.org tadi? Kan sudah include dengan pertanyaan yang ketiga tadi. Iya, ibu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, Bapak-Ibu? Di sesuatu. Saya, saya, saya. Saya, saya. Kena nama? Eh, Lukman Akim dari SKN 1 Sukoh. Oke. Oke, saya hanya berbagi. Kalau dari, sebenarnya ini sangat bagus, saya baru kenal ini dengan kode.org. Kalau anak saya suka pemrograman, itu saya rekomendasi ini kalau anak saya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan tadi yang seharusnya dari hambatan itu berubah menjadi tantangan. Contohnya bahasa. Kalau tadi Mas Yakim menjelaskan bahwa bahasa yang digunakan untuk bahasa Inggris itu sebenarnya bagi anak ya, bagi anak usia SD misalnya. Itu sebenarnya bukan hambatan. Tapi itu adalah tantangan bagi mereka untuk belajar bahasa. Nah, ketika saya belajar pemrograman, misalnya saya pernah belajar Java, terus yang kemarin dengan Pak Aitan itu. Pak Aitan memang yang lagi tren sekarang. Ya memang, memang, betul. Ya memang patentnya itu ya bahasa Inggris. Kalau malah di bahasa Indonesia kan jadi aneh. Nah, itu artinya apa? Pemrograman itu biarkan dia dalam bahasa Inggris, anak-anak biarkan mengeksplor dalam bahasa Inggris, nanti habitnya menggunakan bahasa Inggris itu akan keluar. Sehingga misalnya tadi, kalau bahasa pemrograman itu kan hanya apa ya, bahasa yang kandung begitu, tidak berkembang. Artinya, artinya bahasa-bahasa yang digunakan ya seperti itu saja. Misalnya, is, then, else, terus nanti ada input, output misalnya. Ayahnya seperti itu saja. Jadi tidak ada hal-hal yang seperti kalau kita belajar bahasa. Nah, itu kenapa kalau orang pembelajaran dewasa itu menganggap bahwa bahasa Inggris itu sebagai hambatan, tapi bagi anak beda. Contoh misalnya, kalau sekarang lagi tren misalnya anak-anak suka main PUBG atau Mobile Legends, itu secara otomatis dia akan tahu. Mendingan mau ke next berikutnya, dia akan tahu bahasa Inggris atau betul juga bahasa Inggris. Karena itu dia habiter, dia kebiasaan, maka secara tidak sengaja dia akan belajar bahasa Inggris. Itu saya tidak pertanyaannya berbagi bahwa sebenarnya bahasa dalam bahasa pemrograman itu bukan kendala. Kalau bagi anak-anak ya, barangkali bagi kita itu dari kendala. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Dari Pak Ferry Yuda Pratama. Pak Ferry, monggo. Bagaimana memulai pemrograman pada anak usia dini dengan kendala bahasa, kalau mereka memiliki kendala bahasa gitu. Karena kalau yang di.co.rg ini sebenarnya bukannya lebih ke bahasanya sebenarnya. Justru dia lebihnya itu menggambungkan puzzle, itu aja. Dan itu berwarna, itu untuk anak usia dini ya karena dia berwarna. Jadi nanti kalau misalkan di scratch nanti umpama, itu nanti ada perbedaan misalkan ini perintah, ini perintah, ini jala, apa namanya, ini variable, ini angka, ini kode aritematika. Dibedakan warna-warnanya. Jadi nanti itu puzzle-puzzle itu berbeda warna. Sehingga nanti disusun puzzle-puzzle itu, itu untuk usia dini. Jadi insya Allah tidak ada kendala untuk bahasa, karena nanti situ ada visualnya yang akan dilihat oleh anak-anak. Maka ketika mereka nanti menyusun puzzle-nya dan dijalankan puzzle-nya, jika ada error, maka programnya tidak jalan. Karena memang puzzle-nya tidak disusun dengan baik dan rapi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau tanya? Bapak Ibu, sesi 10 ini akan berakhir, namun sebelumnya saya mohon Bapak Zaki untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kenalan dengan kode.org ini. Mohon Bapak Zaki. Inti dari kode.org ini adalah untuk melestarikan budaya coding, artinya budaya bahwa semua programan komputer itu berawal dari kode.org itu adalah tujuannya kode.org disampaikan. Maka ke depannya, trend ke depannya atau trend di 2021 nanti pendidikan itu memang sudah mengarah pendidikan yang bernuansa high order thinking skill ya. Jadi high order thinking skill ini dilestarikan mulai dini dengan kode.org itu. Sehingga intinya nanti ke depannya itu anak-anak itu tidak lagi instan untuk menikmati sebuah aplikasi, tapi bisa menciptakan sebuah aplikasi untuk kepentingan mereka sendiri. Seperti itu mungkin kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, jika ada kurang dari segi bahasa, ada kurang dari segi materi dari saya, mohon maaf. Cukup ini yang bisa saya sampaikan, nanti insya Allah ke sesi berikutnya atau ke depannya nanti akan ada pengembangan dari kode.org yaitu materi tentang skengkej. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaki. Demikianlah sesi 10 telah berakhir. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan, saya serahkan kembali kepada Pak Lukman sebagai host. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah bertugas di sesi 10. Materinya sangat menarik, khususnya bagi saya yang suka dengan pengrograman. Jadi ini apa ya kabar baru gitu. Oke, saya akhiri sesi 10. Langsung saya lempar ke teman-teman instruktur untuk evaluasi pelaksanaan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tutup, predensinya ditutup.